Selamat datang dan mendengarkan audio book yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjuru pengantin yang ditukar karya autor Yenita Wati dengan pengisi suara rumi, perhatian, selamat mendengarkan suara pintu terdengar dibuka sepasang suami istri memasuki ruangan aira dengan panik. Aira, Aira, kau tidak apa-apa kan? Melaras memeriksa berapa bagian tubuh Aira. Aira terkejut melihat kebalikan ibunya karena tadi dia sedang istirahat selagi Aiden pulang mengambil pakaiannya di rumah. Aku tidak apa-apa bu, ucap Aira sambil bersenyum. Sayang, bagaimana bisa ini terjadi? Tanya Arisha, aku hanya tidak hati-hati ya. Maafkan Ayana, harusnya ayah tidak memilihmu pergi sendirian. Seharusnya hari ini kau di kantor dan ayah pergi meeting, ucap Aira dengan tatapan masalah. Sudahlah ya, aku kan tidak apa-apa. Aku hanya shock saja, ucap Aira berusaha menghilangkan rasa bersenang ayahnya. Oh ya, kau tahu anak kan? Teman dekat pusat SD, dia pindah sekolah saat kelingkus SD. Kemarin ayah bertemu dengannya saat mengesployen, ucap Aira yang memastikan ingatan Aira. Tidak ya, aku tidak mengenalnya, ucap Aira. Ngaras memegang kundang Arisha untuk agar dia tidak menanyakan apa-apa lagi pada Aira. Dia takut dia terjadi apa-apa dengan kepala Aira. Arisha mengelana wasbelan. Aku pikir, Aira sudah mengelak masa kecilnya. Maksudnya, tak bersilang lama, Aira masuk ke dalam ruangan itu. Ayah, ibu, apakah sudah lama datang? Tanya Aira, baru saja, salut Aira. Apakah sudah makan? Biar aku belikan di depan, sawar Aira. Tidak usah repot-repot, kami sudah makan, ucap Aira. Aira mengabuk dan bersenyum. Aira, kami senang kau perhatian sekali pada Aira, ucap Aira. Tentu saja, Ayah, dia adalah istriku, ucap Aira. Seketika bibi Aira memerah, mendengar ucapan Aira. Setelah mengobrol cukup lama, Arat dan Arisha pun pamit pulang. Airin, Ayah pamit dulu, jagalah Aira, ucap Aira. Iya, dia adalah permata kami, jagalah dia, sambung Arat. Kalian jangan khawatir, aku akan menjaganya, ucap Airin. Mereka pun segera pergi. Airin melangkah mendekati Aira, yang sedang terbaring dan menaruh ke arah lain. Dengan lembutnya membeli rambut Aira, jatah dunia melembut. Kau ingin apa saat ini? Tanya Airin. Tidak ada, coba Aira dengan gumbuk. Oh ya, bagaimana dengan pekerjaanmu? Tanya Aira. Aku mengambil cuti sampai kau sembuh. Saud, Airin. Apa tidak apa-apa? Tanya Aira ragu. Aku belum pernah mengambil jatah cutiku sejak pekerja di sana. Jadi, aku akan mengambilnya sekarang. Jelas, Airin. Kau mengambil waktu cutimu hanya untuk menjawab aku. Kau kan bisa mengambilnya untuk hal yang lebih penting. Ya, inilah hal penting untukku. Pipi Aira bersemu merah, mendengar ucapan Airin. Menurut Airin, dia adalah hal yang penting. Apa liburan tidak lebih penting dari ini? Tanya Aira. Ehm, Airin tampak berpikir. Aku rasa itu akan sangat penting jika aku liburan bulan madu bersamamu. Ucap Airin sambil tersenyum jahil. Astaga, pipi Aira semakin memelah saja. Bulan madu? Ya ampun, Airin. Kau berhasil membuat Aira tawa singkah. Haha, tidak perlu bumbu begitu. Aku hanya bercanda. Aku tidak akan memaksa jika kau belum siap. Ucap Airin. Dasar semua pria semua sama. Kalian hanya memikirkan hal itu saja. Gerutuh Aira. Wajah saja kan punya istri. Tentu saja aku ingin menginginkan aku. Ucap Airin. Bahkan kalian mau melakukannya tanpa cita sama sekali. Aira terlihat sedikit kesal. Siapa bilang? Airin menduduki kursi dapat di samping panjang Aira. Dia mendekatkan wajahnya hingga tak tersisa jarak tiga senti dari wajah Aira. Dan ketika mata Aira terbelalak dan wajah dimomit merah tomat. Mau apa dia? Mau mencumpuk. Astaga, aku belum menggosok gigi sore ini. Aku juga bahkan belum mandi. Batin Aira. Airin berhenti dan kembali menarik kepalanya menjauhi Aira. Apa kau takut? Tanya Airin. Kenapa kau melakukan semua ini? Tanya Aira dengan ragu. Mau kan aku? Ucap Airin. Kau suamiku. Melihat ke arah lain. Aku tidak mau memaksa. Airin tersenyum dan mengambil sebuah apel dan pisau buah. Sebaiknya kau berbanyak makan buah bersegera pulih. Mengupas dan memotong buah apel itu. Buka mulutmu. Aaaaaa. Airin menguapkan sepotong kecil buah apel itu. Seperti menguapkan seorang anak kecil. Aira membuka mulut dan memakan buah apel dari tangan Airin. Kapan aku boleh pulang? Tanya Aira. Mungkin. Kalau aku dokter, aku bisa menjawabnya. Dia hanya mengatakan bahwa kau ikhira total di rumah sakit ini. Sampai kau benar-benar pulih. Jilat Airin. Aku tidak mau berlama-lama di sini. Aku ingin pulang. Tengok Aira. Untuk apa pulang terlalu cepat? Di rumah kau yang akan melakukan pekerjaan rumah yang dulunya tidak biasa kau lakukan. Pastinya kau akan lelah. Tutur Aiden. Tidak. Aku sudah terbiasa melakukannya. Dan aku suka. Aira tersenyum. Kau melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan bayar rumahmu dulu. Aku merasa lebih sehat dan kuat. Setelah melakukan pekerjaan rumah dengan tanganku sendiri. Aiden tersenyum. Dia mengusap rambut Aira dan berkata. Kau adalah istri yang baik. Aku bangga padamu. Lagi-lagi baby Aira memerah. Dipuji seperti itu oleh Aiden. Membuatnya semakin salah tinta. Dia mengembangkan senyuman manisnya. Aku berjanji. Bulan depan kita akan beli mobil. Tabunganku sudah cukup. Karena dia sudah melunasi semua hutangnya beberapa minggu yang lalu. Kusyap Aiden. Tidak. Jangan. Aku tidak mau. Tolak Aira. Kenapa? Bukan itu yang kau inginkan. Lagi pula aku tidak keberatan. Asal kau senang. Aku juga ikut senang. Supaya kita bisa bebas kemana-mana tanpa hujanan dan kepanasan, bukan? Aiden membalai rambut Aira lagi. Aku lebih suka berbunceng naik motor. Rasanya lebih nyaman. Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah, Nona. Terserah apakah tamu? Lian sedang bersama Wina dan wanita gila itu. Tuan William adalah orang yang sangat baik. Sayangnya dia meninggal sebelum aku lahir. Aku jadi ingin tahu bagaimana wajahnya semasa muda. Ucap Lian kepada Wina. Mereka sengaja mengobrol sepanan wanita itu. Agar dia menanggapi. Aku juga belum lahir saat beliau masih hidup. Tapi yang aku dengar, dia itu belasaran Amerika dan Indonesia loh. Ucap Wina, salah. Beliau itu keturunan Australia dan Indonesia. Wajahnya sangat tampan. Bermata miru, berhidung mancu, dan berbibir tipis. Bayinya mirip sekali dengannya. Mereka sama-sama tampan. Timur wanita gila itu. Lian dan Wina terkejut mendengar penuturan wanita itu. Yang dia katakan adalah benar. William adalah keturunan Australia dan Indonesia. Dan ciri fisik yang dia bicarakan juga benar. Kini mereka semakin yakin bahwa wanita itu tidak bolong soal sakti kecelakaan itu. Yang harus mereka lakukan adalah terus membuat wanita itu berbicara tentang William. Hingga akhirnya mereka akan menemukan titik terang mengenai kecelakaan itu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.